Zinedine Zidane memiliki rencana utama kalau menjadi pelatih Paris Saint-Germain atau PSG, yakni menceraikan Lionel Messi dengan Neymar Junior. Dan sangat mungkin pilihan Bape menjadi anak emas Zinedine Zidane agar Bape tidak merapat ke Real Madrid. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane dikabarkan segera kembali melatih klub. Baru-baru ini Zidane dikabarkan akan mengambil alih Paris Saint-Germain pada musim 2023-2024 mendatang. Pasalnya pihak PSG mengaku tidak puas dengan kinerja pelatih mereka saat ini Christophe Gaultier. Alhasil Les Paris Saint-Germain berencana untuk mencari pengganti Gaultier dan Zidane menjadi pilihan utama. Bahkan Zidane disebut-sebut sudah memiliki rencana tersendiri apabila diangkat menjadi pelatih PSG. Rencana utama pria asal Perancis itu berkaitan dengan susunan pemain di squad PSG. Satu nama yang akan menjadi sorotan Zidane adalah winger asal Brazil Neymar Junior. Zidane disebut-sebut memang terpukau dengan performa Neymar sepanjang karirnya. Akan tetapi Zidane lebih memilih untuk menjual Neymar daripada menahannya di Paris. Pasalnya performa Neymar dinilai sudah mulai menurun dan tidak kunjung mencapai penampilan terbaiknya sepanjang musim 2022-2023. Selain itu, ex-penyerang Barcelona itu juga sering dikabarkan memiliki sikap yang kurang baik di PSG. Apabila benar-benar dijual, Neymar akan kembali terpisah dari sahabatnya Lionel Messi. Winger Barcelona asal Perancis, Ousmane Dembele disebut-sebut menjadi favorit Zidane untuk mengisi posisi Neymar. Dengan kontraknya yang sampai saat ini belum diperpanjang, Dembele memang memiliki peluang untuk bergabung dengan PSG. Namun, PSG harus menembus klausul rilis 50 juta euro sekitar 815 miliar rupiah dari Barcelona. Kontrak Dembele bersama Barcelona akan segera berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!